Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi akan mengumumkan nama pejabat atau PJ Gubernur Jawa Tengah pengganti Ganjar Pranowo paling lambat pekan ini. Jokowi menyatakan hal ini usai meninjau SMKN Jawa Tengah di kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 30 Agustus 2023. Meski begitu, Jokowi mengaku masih belum tahu siapa nama pengganti Ganjar. Belum sampai ke saya, ya. Sudah ada, tapi belum sampai ke saya. Yang namanya saya belum tahu. Yang jelas tiga. Jokowi mengatakan bahwa penentuan PJ Gubernur Jawa Tengah akan dilakukan melalui mekanisme Tim Penilai Akhir atau TPA. Pada awal Agustus lalu, Jokowi juga menekankan proses pemilihan PJ tersebut akan berlangsung transparan. Banyak yang enggak anggotabel, banyak yang enggak transparan. Masukannya ada di bawah sebenarnya. Dari daerah. Diketahui sebanyak 272 daerah yang masa jabatan kepala atau wakil kepala akan berakhir pada 2022 dan 2023. Untuk mengisi posisi mereka, maka akan ditunjuk terlebih dahulu penjabat kepala daerah sebelum dilakukan pilkada serentak pada 2024. Beberapa di antaranya termasuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang berakhir pada 5 September 2023. Sementara itu, DPRD Jateng sudah mengajukan tiga nama yang diusulkan sebagai PJ Gubernur. Pertama, mantan Bupati Kulon Progo Hastowardoyo yang kemudian diangkat Jokowi menjadi kepala BKKBN pada Juli 2019. Kemudian, Kapus Penkum Kejagung RI Tony Tribagus Pontana yang pada 2020 menjadi kepala badan diklat Kejaksaan RI. Dan yang terakhir, ASN Pemprov Jateng Sumarno yang pernah menjabat sebagai kepala BPKAD Jateng dan sekarang menjadi sekda Jateng. Kira-kira siapakah pengganti Gubernur Jawa Tengah Ganjar? Terima kasih telah menonton!